Karena kotanya mati, enggak ada lagi. Lahir anaknya dua, Pak. Mamaknya mati. Percamatan kota, mati. Enggak ada lagi. Jadi anaknya yang hidup. Anaknya yang hidup. Berarti satu, pernah debat-debat sana. Dia bilang, kawan-kawan, Percamatan kota itu dua, mana apa? Apakah kalau tawar itu ganti kota atau kebayakan? Yang mana kebayakan? Di sana. Di wilayah rumah sakit itu. Masukat Umum Datu Buru. Oh, itu bukan termasuk Loh Tawar? Bukan. Kalau di sini, Bapak, di sini kok disebut Kecamatan Bintang? Enggak, Kecamatan Loh Tawar. Jadi, wilayah Kecamatan Loh Tawar terminal, Pak. Kecamatan Loh Tawar maksudnya di selatan. Selatan Danau. Oh, selatan. Ini salah, ini. Hah? Salah? Ini peta yang dikeluarkan oleh, Pak. Silahkan, Pak. Yang dikeluarkan oleh PRT. Ini Kecamatan Loh Tawar disulit Kecamatan Bintang. Bagus, Pak. Takegona, mana Takegona? Takegona disini. Ini mulut sungai, di mulut danau. Ini Takegona. Takegona. Ini Bintang. Bintang disini. Salah itu. Bintang dua ujung kali, dua ujung danau. Polak. Itu salah itu. Terus yang di utara bukan Dut Tawar kalau gitu ya? Sebenarnya selatan, selatan itu udah bagian kampung ini, utara kan sana? Utara kan sana. Ada juga utara, anu ini, Kecamatan Loh Tawar ini. Ada juga selatan. Sebagian ada ini. Di sebelah ini kan, ini Kecamatan Loh Tawar ini. Di sebelah kali ini, Pak? Termasuk goa layar. Layang Koro. Layang Koro. Oh, itu di Tawaran itu, Pak. Di kampung kita. Kebanyakan. Kebayakan. Kebayakan itu juga masih wilayah Bapak. Bukan. Itulah mukimnya mukim kebayakan itu, Pak. Jadi sebenarnya mukim Bapak yang di selatan tanau ini. Artinya dari Rawi sampai ke Kenawat. Ya, ke Kenawat. Batasnya dengan Hotel Renggali, Pak. Dengan kota. One-one. Jadi, dalam Kecamatan Kota itu, Pak. Dalam Kecamatan, Pak. Ini sudah jelas. Dua mukimnya, Pak. Dalam Kecamatan Kota ini. Dalam Kecamatan Loh Tawar. Pengganti kota tadi, Pak. Dua mukimnya. Satu mukim Rawi Tawar. Satu mukim kota. Dalam Kecamatan Kebayakan, satu cuma. Mukimnya. Biasanya banyak. Keramba-keramba yang tadi kita lihat itu di mulut danau itu. Itu, kita tempat di une-une ini. Itu une-une ya? Oh, une-une. Itu sebelahnya une-une. Sebelah Nenggali. Sebelah Nenggali Hotel. Kalau yang kita pergi tadi itu, daerah mungkin lain. Baru. Kampung baru. Kampung baru. Kampung baru itu, mukimankota. Kota ada di sini, ada di bawahnya. Oh, itu mungkin astro. Atau, tadi nggak bisa ngomong lagi. Nggak bisa ngomong lagi. Apa-apa ini, Pak? Saya berpikir, Pak. Saya berpikir, Pak. Saya berpikir setelah jam. Saya berpikir, Pak. Saya berpikir, Pak. Cuma gara-gara realisasi dengan pancamannya. Karena sudah usia. Kalau tadi kunjungan dengan Bupati dalam rangka PLK ini atau? Ini, enggak. Kebetulan tadi begini, nak. Ditunjuk di tempat. Bapak wilayah kemukiman kita itu. Desa Binaan. Oh. Saya bersyukurkan. Apa? Kepala Asalah masuk? Saya kebetulan. Program Kepala Asalah. Jalan Kabupaten Aceh Tengah ini kena di kemukiman laut tawar satu, di Benar Nuriyah, Belakrakal. Itu di Mugayu. Jalan Kebiru. Terakhir. Desa Binaan ya? Nggak gemak asalam. Sekarang PIMK. Oh, PNPM. PIMK program pemberdayaan ekonomi kemukiman. Masyarakat kemukiman. Yang dari Bang Dunia ya? Itu, enggak APBD NAD itu. Apa dengan gemak asalam APBD NAD? Jadi, tadi kan disinggung. Tanya, Pak Pak Cina sama saya. Jaman dapat sudah selesai. Sudah dibagi-bagi ke Bupo. Apa itu, Pak? Penggemukan. Satu desa, enam kerbun. Tujuh desa, empat puluh dua kerbun. Dan dua-dua. Ada itu ada kios, dagang. Ada semua. Tanya sama saya tadi. Rambu Cipun itu semua ada. Masa sedang jalan. Bukan camat ya, Wim? Camat. Camat juga ada tadi. Dan Ramil, Kaposek, Kripika kan. Tapi, wilayah saya. Sekelihatannya, ada mempunyai program kerjanya camat, dan program kerjanya mungkin, Pak. Tepat pimpin. Beda-beda pipis. Tapi, begini itu, Pak. Saya rasa, ini sebetulnya maka tersenggati di Mugim ini, Pak. Kadang-kadang di Peking, camat. Ini enggak dia dengar lagi. Secara lalu. Ini menurut dibilang Pak Gubernur. Jadi, akhirnya nanti di Aceh ini enggak ada lagi camat katanya. Akhirnya. Karena itu kan pemerintahan politik. Karena dulu, langsung dari Imam Mugim itu, langsung terus. Sultan. Anwida nama bupati. Bupati. Jadi, yang jelas dibilang buah hari ini, 2008 ini, penghapusan lurah suruh Aceh. Enggak ada lagi. Itu keistimewaan Aceh. Lurah. Berikutnya nanti camat, ya? Langsung camat, terus mukim, terus gecik. Gecik itu pada kampung, Pak. Sekarang. Jadi, kalau anggarannya itu, itu enggak turun ke camatan lagi, atau langsung ke mukim? Ya, langsung ke mukim. Yang dari Pak Gubernur itu, kemaasalan itu langsung ke mukim. Berarti, udah lebih jelas peran mukim sebenarnya. Ya. Sebelakangan ini. Kecuali dalam pengelolaan sumber dayangan itu tadi, misalnya dengan kehadiran PRT ini, misalnya. Ada enggak, saya, Bapak kan udah lama mukim. Ya. Di sini, misalnya. Dilibatkan, terus dimintai pendapatnya tentang itu. Tentang pembangunan PRT. Ya, bisa. Bisa juga. Dan pasti dia minta nanti. Lebih-lebih sekarang. Enggak selama ini. Selama ini. Ada juga dipanggil itu. Macam mungkin kota, atau bukan ada dipanggil. Bapak enggak jundang, ya? Enggak kenal. Di tempat kita enggak kenal. Enggak. PRT enggak kenal itu. Di tempat kita. Tapi impaskan sumber air kena di situ juga. Ada di Laut Tawar. Memang kita tinggal di hulunya. Barang ini kan sudah kualanya, Pak. Hilirnya. Pinggir. Di hilir. Di hilir. Di hilirnya. Masih hulu kalau kita takdehangan, Pak. Hilir kan hilir pesangan. Bapak ini kan di sini sekarang. Ini kan di danau ini, Pak. Ini tueran, Pak. Sekarang unu-unu ini. Pertemuan, unu ini. Kenawat, tueran, rawi, apa itu. Nosar, bewang, bintang, Pak. Itu semua dahulu sungai, Pak. Itu hulu sungai masuk ke danau. Eceknya kita tinggal di hulunya. Ini kan hilir. Harusnya memang Bapak juga dilibatkan. Seharusnya, ya. Kalau Bapak tutup air semua ini kosong. Kosong, betul. Cuma begini, Pak. Waktu itu kan sedang diremajakan mukim suruh Aceh, Pak. Waktu Pak Sam Sudir mau dikembalikan lagi berantahan. Karena begini, Pak. Sebabnya mukim enggak ada lagi di Aceh. Keluarnya undang-undang nomor 5, 179. Baksa, order baru. Jadi mukim itu kalau masih ada, dia dikasih tulangnya. Kalau meninggal enggak diganti lagi. Itu waktu itu, Pak. Saya teringat itu. Karena sebelum saya jadi mukim, abang saya jadi mukim. Pilih loktawal. Anak-anak bibit saya. Anak saudara bapak. Itulah, Pak. Itu cuma dua rumah ada di situ. Itu satu-satu gelinga. Gelinga itu sudah diperbarui, Pak. Saya pernah ada sana. Ini asli. Bapak saya meninggal 4 tahun yang lalu, Pak. Umurnya 90-an lebih. Saya tanya sama bapak. Ha? Maksudnya dibikin rumahnya, bikin atuk dulu. Bapak ingat. Tidak saya ingat. Itulah rumah kita itu. Tiangnya gini entah berapa itu. Pakai ukiran semua. Itu kalau menurut kita bapak. Kalau mau ambil, tutup tiang. Lihat kuning. Bukit ini ada kayu untuk. Mana kayu lebih tinggi itu. Itu ditebak. Satu lagi, enggak bisa kayu begini dah. Bercabak. Harus. Luruh. Luruh. Ini ada kendaraan. Penyakit. Kalau istilah di sini, panggang ngari. Itu enggak bisa. Itu cik dah. Cik tak kata sama saya. Ada cerita. Bapak sekarang punya dua kecamatan. Untuk sementara selama. Mukim kota. Ini lagi invalid. Maksudnya Pak? Bapak membawahi dua kecamatan. Tidak. Tetap. Jadi mukim di sana jadi enggak berkongsi. Pak kum ya. Tapi begini Pak. Ini saya lihat mukim ini udah. Mau berhenti Pak. Ada surat dari bupati. Sudah dia bikin. Surat pembangun berhenti. Tapi heran saya Pak Ciamat. Hingga dari administrasi. Sampai sekarang Pak ya. Jadi kadang-kadang orang ini. Kalau ada rapat-rapat entah apa. Saya mewakili. Dari kota pun. Itu yang saya maksud. Sering saya. Secara de facto. Malah di sini. Ini kewilah. Mungkin kotanya. Ini. Ini saya. Saya dilatih itu sebagai penasehatnya. Kalau rapat. Nampak dipanggil. Eceknya. Nah ini bapaknya. Sebagai orang tua. Sebuah. Tidak. Ini bukan di wilayah saya. Saya cuma di sini. Karena warga Pak. Warga. Karena mamanya. Saya kerja di sini. Dia pegawai. Guru sekolah. Dan ajak pun kan di Teweran. Mungkin siun. Pak Bapak. Tahun 2019. Mungkin siun. Di resminya sebenarnya kantor dan rumah di Teweran. Kantor di Teweran. Kantor Mokim. Kantor Mokim. Ini kan rumah. Itu lah. Jadi saya sebagai warga ini. Kadang-kadang orang ini. Alah kami Pak Mokim Laktar itu aja. Dia aja kawan kami. Semua kecil-kecil itu. Kecil yang ini. Ikut ini reja. Kecil bom itu pun. Begitu balik hakim ini. Alah itu Mokim kami. Mokim kami udah sakit. Itu bapak itu. Itu. Maka macam bilang bapak tadi. Tering saya mengakili orang itu. Macam ke bandar cah ini. Atau nama Mokim Kota saya juga pergi. Double. Saya sandang itu. Mungkin lo tahu dengan kota. Harus pakai mobil juga. Double cabin Pak. Iya, iya. Itu waktu dia Pak. Bye. selamat menikmati